Intro Tira Persikabu bertikap melanjutkan tren positif mereka di pekan kelima Sopi Liga 1 2019 Berstatus sebagai tuan rumah, The Army dijadwalkan akan menjamu tim kuat Indonesia Persipura Jayapura pada hari ini Sejak diasuh Raman Dermawan pada awal 2019, Tira Persikabu menjelma menjadi tim kejutan Mana hati, letusen, dan kawan-kawan berhasil menjadi kejutan setelah meraih kemenangan atas perseru badak Lampung Menahan imbang PSM Makassar serta Persipu Bandung Catatan belum terkalahkan yang dimiliki Tira Persikabu membuat mereka kini mengguni meningkat ke-8 dengan poin 5 Raman Dermawan berharap anak asunya tidak jemawa dengan catatan tersebut Dan memiliki semangat bermain yang sama ketika menjadi pengimbang Persipu Kami harus bermain kolektif percaya diri dan punya motivasi tinggi Minimal sama seperti saat melawan Persipu Tanpa hal tersebut, kami akan kesulitan sebab sektor yang harus bewaspadai adalah bagaimana kecepatan pemain Persipura dalam serangan Tegas pelatih yang akrab di Sapa RD itu Sementara Persipura dalam situasi yang kurang baik karena belum pernah menang dalam 3 laga awal Mutiara hitam hanya mampu meraih 2 poin dari 3 lawan awal Sopi Liga 1 2019 Namun Pelatih Luciano Leandro menegaskan pihaknya sudah melakukan beberapa evaluasi Pelatih asal Brazil itu yakin Persipura bisa mencuri poin dari lawatan ke markas Tira Persikabu Paling terpenting adalah kami meminta pemain untuk berkonsentrasi penuh dalam pertandingan Agar mereka bisa bermain baik dengan motivasi tinggi dan induksi seperti waktu latihan Ujar Luciano Leandro Kami sudah latihan selama beberapa hari, kami sudah siap untuk bisa bermain bagus dan penuh semangat Demi mendapatkan hasil yang baik, ucap Luciano Leandro Laga ini menjadi pertemuan pertama buat kedua tim Namun ketika masih bermain di PS TNI atau PS Tira Kedua tim sudah bertemu sebanyak 6 kali Dengan perincian 4 kemenangan memiliki Persipura Jayapura dan 2 kemenangan untuk Tira Persikabu Terima kasih telah menonton!